Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Infonia Dalam rangkaian Israq Mi'raj, Rasulullah telah melihat syurga dan neraka Tentu saja gambaran yang ada pada neraka adalah manusia-manusia yang banyak dosa Namun ada penduduk neraka yang tidak dikenali atau dilihat Rasulullah SAW Siapa sejakah mereka? Mengapa mereka berada di neraka? Lalu apa yang akan terjadi kepada mereka? Temukan jawabannya dengan menonton video ini hingga akhir Tentunya hanya di channel Tata Infonia Namun sebelum lanjut, jangan lupa klik like, subscribe, dan lonceng notifikasi Untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan informasi bermanfaat lainnya Calon penghuni neraka Penyebab manusia tergelincir ke dalam neraka adalah tingkah laku dan dosanya Bahkan Rasulullah SAW sudah menyebutkan dalam hadis Menyebab banyaknya manusia masuk neraka Rasulullah SAW ditanya mengenai perkara yang banyak memasukkan seseorang ke dalam syurga Beliau menjawab Takwa kepada Allah dan berakhlak yang baik Beliau ditanya pula mengenai perkara yang banyak memasukkan orang ke dalam neraka Jawab beliau Perkara yang disebabkan karena mulut dan kemaluannya Hadis riwayat dirwidi dan Ibnu Majah Namun tak sedikit pula yang terjumus ke dalam neraka karena kelakuannya Bahkan golongan ini tak dikenali Rasulullah SAW Hal ini karena dosa golongan tersebut tak pernah dilihat kekasih Allah SWT Hal ini sesuai sabda Rasulullah SAW Abu Hurairah RA menuturkan bahwa Nabi SAW telah bersabda Ada dua macam penghuni neraka yang belum pernah dilihat olehku saat ini Pertama, orang-orang yang membawa cemuti seperti seekor sapi yang digunakan untuk melecut manusia Kedua, wanita-wanita yang berpakaian namun seperti telanjang dan pandai merayu Rambutnya disasak seperti punuk punta yang miring Mereka tak dapat masuk syurga bahkan tak pernah mencium wangian syurga Padahal wangi syurga dapat dicium dari jarak yang sangat jauh Hadis Riwayat Muslim Lelaki yang mencambuk sesama Al-Qurtubi mengatakan bahwa orang-orang yang membawa cambuk dan melucut manusia Diartikan sebagai kekuasaan dan kekuatan yang dimiliki Hal ini adalah hal yang tercelah namun sudah banyak terjadi Bahkan hal ini sejalan dengan yang terdapat dalam markas al-fatwa Orang yang melakukan hal ini adalah polisi atau para pembantu penguasa yang dolim Mereka bisa menyiksa manusia yang lain dengan kekuatan dan kekuasaan yang dimiliki Mereka mencambuk dengan alasan yang tak jelas Jika mencambuk dengan alasan yang benar tentu tidak menjadi masalah Karena sudah disebut dalam firman Allah SWT Pesina perempuan dan pesina laki-laki Campuklah masing-masing dari keduanya seratus kali Dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya Mencegah kamu untuk melakukan agama atau hukum Allah Jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian Dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang yang beriman Quran Surat An-Nur ayat 2 Tapi jika mencambuk tanpa alasan yang jelas adalah penghumi neraka Wanita berpakaian tapi telanjang Wanita yang berpakaian tapi telanjang ini dijelaskan dalam Ibnu Abdul Baradiyallahu'an Beliau mengatakan bahwa mereka adalah para wanita yang memakai pakaian tipis Yang menggambarkan bentuk tubuhnya Pakaian tersebut belum menutupi anggota tubuh yang wajib ditutupi dengan sempurna Mereka memang berpakaian tapi pada hakikatnya mereka telanjang Kolongan yang kedua ini juga diselaskan oleh Ibnu Jauzi Wanita itu diartikan menjadi tiga Pertama, wanita yang memakai pakaian tipis hingga nampak kegiatan dalam tubuhnya Wanita seperti ini memang memakai jilbab tapi sebenarnya dia telanjang Kedua, wanita yang membuka bagian anggota tubuhnya yang wajib ditutup Wanita ini sebenarnya telanjang Ketiga, wanita yang mendapatkan nikmat Allah tapi kosong dari rasa syukur kepadanya Selanjutnya, para ulama juga menjelaskan tentang wanita-wanita mengatakan rambutnya seperti punuk unta An-Nawawi menjelaskan bahwa wanita-wanita itu membesarkan kepalanya dengan kerutung himar, surban atau imamah dan selainnya Yaitu dari sesuatu yang digunung di atas kepala sehingga menyerupai punuk unta Sejalan dengan itu Al-Fadli Hidayat menyatakan bahwa mereka memiliki gulungan rambut dan mengikatnya sampai ke atas lalu mengumpulkannya di tengah kepala Maka menjadi seperti punuk unta Jika dilihat pendapat keduanya memiliki kesamaan yang sama Yaitu sama-sama membuat rambut kepala terlihat banyak atau lepet dari yang semestinya Dan menaikannya di atas kepala bukan di belakang kepala Sehingga menyerupai punuk unta Mereka itulah calon penduduk neraka yang tidak dikenali Rasulullah SAW Nah sahabat Infonia, itulah kolongan yang tidak bakal dilihat Rasulullah Karena beliau tak dapat mengenalinya Mereka adalah orang-orang yang tak dapat mencium bau surga Padahal bau surga dapat tercium dari jarak yang sangat jauh Surga Allah SWT dapat dicapai dengan patuh pada perintahnya dan menjauhi larangannya Ini adalah kewajiban hamba pada rohnya Hal ini sudah diartikan di dalam Al-Quran Dan tidaklah patut bagi mereka lah melaki yang mu'min dan tidak pula bagi perempuan yang mu'min Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sesuatu ketetapan Akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya Maka sesungguhnya dia telah sesat Sesat nyata Sahabat beriman jangan lupa untuk berbagi informasi dan share video ini Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya Hadis riwayat Ahmad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh